Listrik jadi kebutuhan mendasar dan vital untuk keberlangsungan hidup manusia modern saat ini. Kebutuhan energi listrik setiap harinya, semakin hari semakin meningkat. Hampir 50 persen, sumber energi listrik di negeri ini masih mengandalkan fosil, yang mana lambat laun sumber energi dari fosil semakin menipis. Maka untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pontes Wali Barokah Kediri menggunakan panel surya sebagai cadangan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik pokok di pondok pusat yang terbesar di Kediri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi merupakan peranan yang paling penting untuk kehidupan manusia di berbagai sektor. Berdasarkan Paris Agreement, tahun 2025 Indonesia baru mencapai 8 persen dari total 23 persen pemanfaatan energi baru terbarukan. Yang artinya Indonesia masih mengandalkan energi fosil. Nah, untuk membantu atau mengurangi dampak dari pemanasan global, salah satu program LDI untuk bangsa yaitu bidang energi baru terbarukan, LDI telah mengaplikasikan, telah memanfaatkan salah satunya adalah pemanfaatan tenaga surya untuk sebagai sumber energi listrik yang berada di Pontes Wali Barokah Kediri. Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk dapat mengintip secara langsung seperti apa cara kerja dari PLPS ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sandrang ya? Iya. Oh iya pak, saya pengen lihat secara langsung dari PLPS Wali Barokah ini pak. Bisa saja, tapi untuk SQP-nya disini harus progress. Yang pertama memakai masker, yang kedua harus pakai helm sebagai SQP juga untuk penelamatan kerja. Safety first pak ya? Safety first ya. Siap pak. Manggo selain. Nah ini perlu safety first-nya. Oh kita harus pakai helm dulu ya pak? Iya. Oke. Safety first-nya ini. Siap. Nah ini gimana pak? Kita langsung kemana nih pak? Langsung menuju ke atas? Di atas dulu aja ya, karena semakin lama semakin panas. Oh gitu. Di atas dulu aja. Yang tengah sama sini belakangan aja. Oke siap, kita ke atas langsung ya? Iya. Ya PLPS ini adalah energi baru terbarukan. Oh iya. Pusat listrik tenaga surya. Kenapa dikatakan energi baru terbarukan? Karena setiap harinya selalu berganti. Oh gitu ya pak. Jadi setiap paginya selalu berganti ya pak? Setiap paginya selalu berganti. Karena sinar matahari kan munculnya setiap pagi ya. Iya. Makanya energi baru terbarukan. Dan kebutuhan hari ini panas lumayan ya pak? Iya. Insya Allah hari ini penyerapannya sangat bagus kayaknya. Oke. Iya. Dan PLPS ini berdiri sejak tahun 2018, bulan Oktober. 2018 itu sudah efektif ya pak? Oktober 2018 sudah efektif. Sudah jalan. Ini dengan tentangan kurang lebih 30 x 40 meter. 30 x 40 meter? Iya. Totalnya pandai surya ini sebanyak 640 lembar. Dibagi menjadi 10 blok. Berarti ini 1 blok ya pak? 1 blok ini. 1 blok. 1 blok. 1 blok sampai 10 blok. 1 bloknya terdiri dari 64 lembar. Alhamdulillah setelah adanya PLPS ini, untuk biaya bulanannya ada pengkhidmatan kurang lebih 30 x 40 persen. 30 x 40 persen? Hampir setengahnya ya pak? Setengah sendiri ya? Dan ini adalah sumbangan dari semua warga LDII. Oh, berarti swadaya ya? Iya, swadaya warga LDII. Alhamdulillah semua bisa tercapai dengan kebersamaan. Oke, Alhamdulillah. Biasanya menyerap dayanya berapa pilwat? Perharinya dalam waktu 5,5 jam. Kurang lebih mulai jam 9 sampai jam 2 ya. Itu bisa mencapai 220 kilowatt. 220 kilowatt? 220 kilowatt atau 220 ribu watt. Pak, kemudian cara perawatannya gimana pak? Perawatan. Iya, cara perawatannya gimana pak? Perawatannya ini seminggu 2 kali, itu dicuci seperti biasa, dikasih air dulu, disiram air dulu, kemudian digosok pakai sabun, pakai alat khusus. Pakai sabun juga ya? Pakai sabun juga. Oke. Dan PLTS ini dalam pembuatannya menghabiskan biaya kurang lebih 10 sampai 11 miliar. Nah pak, kemudian kan sekarang bumi kita kan mungkin semakin tua ya pak. Pemanasan global, kemudian juga emisi, polusi udara dan segala macam. Nah ini apakah terinisiasi penggunaan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengurangi hal tersebut atau bagaimana pak, dari pompes ini pak? PLTS ini selain menyerap sinar matahari untuk kebutuhan energi listrik di dalam pondok, dalam gudung-gudung pondok, tentunya juga ini bermanfaat juga lingkungan. Bermanfaat juga lingkungan. Kenapa bermanfaat dengan lingkungan? Karena pandai surya ini kan menyerap panas, otomatis di wilayah sekitarnya terutama yang terdekat, itu panasnya kan terserap ke PLTS ini, akhirnya wilayah sekitarnya dampaknya kan berkurang panasnya. Nah itu manfaatnya. Nah pak, kalau misalkan nih ada pertanyaan dari warga LB atau masyarakat yang ingin berkunjung ke sini gimana pak? Oh iya, masalah kunjungan ya? Iya karena penasaran pak, sangat luar biasa bisa melihat langsung di atas menara di pompes Pali Baruka. Gimana pak? Dulu sebelum ada pandemi COVID-19, itu kita welcome sama siapa saja. Bisa ya mengunjung ke sini ya? Bisa, siapa saja bisa. Ada jam berkunjungnya ya? Ada jam berkunjungnya, yang penting ya kalau yang di luar pondok, pengajuan pompesal dulu, minta mohon izin dulu, nanti di ACC baru bisa berkunjung. Tapi dengan adanya pandemi ini, dengan COVID-19 ini, sementara untuk tamu yang di luar belum boleh. Oke, Pak Mirsa mohon maaf, sementara karena pandemi jadi belum bisa berkunjung langsung, harus dimaklumkan juga. Karena semoga pandemi ini sudah berakhir dan bisa kembali normal ya pak ya semuanya ya. Oke pak, mungkin semakin terik nih pak. Mungkin kita bisa ke ruangan tadi. Baik, minta maaf, ayo. Minta maaf, jangan pak. Oke pak Chandra, nah kalau yang ini ruangan apa pak? Mungkin bisa dijelaskan pak. Baik, ini adalah ruangan powerhouse. Biasa disebut anak-anak itu PH. Powerhouse. Ruang kontrol. Kontrol room ya pak ya. Kontrol ya, mengontrol listrik yang output maupun input. Pak, mungkin bisa dijelaskan proses dari penyerapan dari sinar matahari kemudian jadi sumber energi listrik itu kayak gimana pak? Ya, baik sinar matahari diserap oleh panel surya, kemudian dialirkan menuju ke inverter. Masuknya ke sini? Iya, masuknya ke sini ke inverter. Ini dan ini, kemudian diolah dari DC menjadi AC, menjadi energi listrik. Nah pak, kalau ngomong listrik kan pasti kita mati lampu nih, padam listrik. Gimana pak kalau misalkan pondok, padam, mati lampu, mati listrik. Nah, ini gimana? Berhubung ada PLTS, listriknya langsung di backup oleh PLTS. Disupply dari PLTS langsung ya? Iya, disupply langsung dari PLTS. Jadi kita nggak perlu khawatir-khawatir banget lah masalah terkaitan listrik ya. Langsung di backup oleh PLTS. Nah pak, tadi kan kita udah di ruang kontrol room ya pak ya? Nah ini bisa dijelaskan pak, ini ruangan apa pak? Ini ada hitam-hitam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini adalah ruangan penyimpanan baterai. Penyimpanan baterai? Ini ruangan penyimpanan baterai yang dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik di malam hari. Ini baterainya untuk kebutuhan listrik di malam hari. Nah pak, ini kapasitas penyimpanan baterai dari semua ini berapa pak jumlahnya? Untuk kapasitas penyimpanannya kurang lebih ke 50 ribu pot. Untuk semuanya ya pak ya? Iya, semua totalnya ini kapasitas penyimpanannya kurang lebih ke 50 ribu pot. Nah biasanya dia itu pernah sampai kosong banget nggak sih pak? Karena misalnya kita bisa menganalogikan sama power bank nih yang kecil nih. Kita bisa sampai habis. Nah ini bisa sampai habis nggak pak? Sebelum habis nanti biasanya oleh PLN kalau malam di charge oleh PLN. Oh charge di backup dari PLN. Dibantu PLN kalau malam hari. Oke. Baik Pak Nantri, semuanya saya sebutnya akan beli jajah pulau karo. Sudah diadak keliling-keliling. Tadi di rooftop sampai ruangan kontrol rumenya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi font-font secara lainnya pak ya. Iya pak. Mudah jajah pulau karo. Amin pak. Mudah-mudahan manfaat dan parokat. Amin, siap. Dan pamit ya pak? Iya. Tadi alhamdulillah kita bersempatan untuk mengundungi langsung TLTS di konfres Kuali Barutah ini. Ternyata tadi cukup luas ya di atas itu. Dibadanya kalau masalah 30 kali 40 meter. Nah mudah-mudahan ini bisa ditiru dan dicontoh oleh konfres atau emas lain yang untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pemanasan global dan juga untuk mencapai 23% dari target yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan juga mungkin untuk dunia. Jangan lupa terus subscribe dan dukung channel LDATV dengan cara like, share, dan subscribe. Saya Pak Amin Tumudiri. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih.